Si Adam Atror ini pernah main bareng lo brekwe di Middlesbrough musim 2017-2018 di Divisi Championship. Kalau kombo orang ini di musim itu aja mereka bisa finish di posisi 5, apalagi kalau orang ini kombo di Barcelona. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang transfer musim dingin yang udah berakhir kemarin itu. Kemarin kepala otak kau itulah nol bulan lalu yang ianya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tau sama kalian tentang kripto platform Currency.com. Currency.com ini satu-satunya platform pertukaran kripto yang sepenuhnya diatur oleh Republik Belarus. Di Currency.com ini menawarkan investasi dan perdagangan kripto terkenal seperti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, USDT, dan lain-lain. Kalian bisa mengoperasikan serta mengkredit akun Currency.com kalian menggunakan dana fiat dan mata uang kripto. Misalnya kalian mau beli saham token S-Amazon menggunakan token Bitcoin, Ripple, atau Tether. Udah gitu di kripto platform Currency.com ini ada pelatihan terpisah dengan materi yang berguna untuk pemula. Channel Youtube dan Telegramnya juga aktif dengan publikasi berita dan analisis pasar. Di kripto platform Currency.com ini kalian bisa berdagang di akun demo yang memiliki fungsi yang sama dengan akun realnya. Nah sekarang di Currency.com ini ada bonus 2 arwah geng. Baik kalian maupun kawan-kawan kalian bisa sama-sama dapat bonus kripto yang bernilai hingga 100 dolar. Syaratnya itu gampang kali. Yang pertama referensikan teman kalian ke Currency.com. Habis itu teman kalian mendeposit ke akun mereka sendiri. Terus teman kalian tadi bikin satu operasi dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran. Nah barulah setelah itu kalian dua masing-masing mendapatkan bonus kriptonya. Yaudah lah gak usah lama-lama langsung aja kalian klik link yang aku taruh di deskripsi biar kalian bisa berinvestasi di kripto platform Currency.com ini. Oke kita lanjut ya. Gak usah lama-lama langsung aja lah kita baca oti ya kan. Dah lama juga gak bikin video. Cumanalah sibuk kali aku di dalam dan di luar lapangan ya kan. Sedap. Kita ke seri A dulu ya kan. Yang pertama ada Juventus yang beli dusan Vlahovic. Vlahovic ke Juve ini juga salah satu transfer jenius menurutku. Bukan buat Juve. Fiorentina laku Juve pula. Stryker 22 tahun ini didatangkan dari Fiorentina ke Juventus seharga 1,2M. Dia ini ditransfer untuk menajamkan lini seran Juventus yang tumpul. Setumpul kepala biwak kalian itu. Emang jago kali Fiorentina ini berbisnis transfer pemain. Dulu mereka dapat si Bernadeschi tambah Ciesa tambah Vlahovic seharga 2 juta euro atau sekitar 32 miliar. Sekarang dilepas mereka semua pemain itu ke Juve dengan total harga 170 juta euro atau sekitar 726 miliar. Itu kalau Fiorentina yang jago kali soal transfer pemain. Coba kalau Arsenal, beli pemain mahal-mahal abis itu disedekahkan. Juventus juga beli gelandang bertahan Dennis Jakaria dari Borussia Mönchengladbach dan Bek Federico Gatti dari Frosinone. Tumbalnya Aaron Ramsey harus direntalkan ke Rangers sana. Ini udah tau lah kalian, gak di Arsenal, gak di Juve selalu jadi beban. Kurasa dia gak mau dipandang sebagai beban lagi makanya dipindah ke Rangers biar jadi Power Rangers. Sekarang kita ke Inter Milan. Kalo Inter Milan mereka minjam striker Felipe Saicedo dan beli gelandang Robin Gosens. Kalo si Saicedo ini udah pernah ikut kerja borongan sama si Mena Injagi pas dulu di La Gio. Nah sekarang gitu dia pindah ke Inter Milan, dia jadi orang Ecuador pertama yang berselagam Inter Milan. Paten gak alih ya? Asalah bukan jadi orang Ecuador pertama yang berselagam Inter Milan yang jadi Pao ya kan? Nah kalo Robin Gosens ini lumayan paten lah kita tengok ya kan? Cuma aku yang lucunya pas video presentasinya gaya kali dia sok jadi pemanah. Siapa mau ke Panah di Inter ini? Ular? Oh bukan Nol. Jadi aku yang mau ke Panah ya kepala su Ultraman bacot itulah. Kita tengok aja lah cemana si Robin Gosens ini di Inter ya kan? Kalo dia berselemah, beuh. Siap-siap lah dia digosenkan ke Jerman sana biar kena salam dari Jerman. Sekarang kita ke La Liga. Disini kayaknya cuma Barcelona aja yang mau kupahas. Soalnya Real Madrid gak ada beli pemain. Kurasa lagi nabung orang ini biar musim depan bisa beli Barcelona. Dia aku isi si Riffle sendiri ya kan? Kacau kali ya. Tapi kalo misalnya Madrid beli Barcelona, namanya apalah wak geng? Real Barcelona atau Real Madrid Lona? Coba dulu kalian komen pendapat kalian dibawa ya wak geng. Barcelona di bursa transform musim ini mendatangkan Dani Alves, Ferran Torres, Aubameyang, dan Adama Trore. Kalo menurutku Dani Alves balik lagi ke Barcelona cuma buat bantu-bantu si Safi ngasih tau bocil-bocil Barcelona ini ajanya. Biar ada senior panutan orang ini. Tujuannya juga biar si Safi bisa ngomong. Nah, kalian contoh lah Bang Alves ini. Udah tua pun masih semangat dia main. Tengok kalian lah trofinya nih. Nah banyak kali. Kalian pipis masih di WC aja. Nggak usah banyak kali tinggal kalian. Lah emang Bang Alves pipisnya dimana Bang? Oh kalo abang trofee USL itu tempat pipis abang deh. Makanya sekarang udah lebih membaik lah permainan Barcelona ya kan? Kalo kemarin cuma si Brekwet lah panutan bocil-bocil ini makanya berselam Barcelona mainnya. Kalo panutannya aja macem si Brekwet ya mainnya udah macem lapet lah. Nah kalo Ferran Torres dibeli Barcelona dari City seharga 782 miliar. Entah ngepet dari mana Barcelona ini lagi makanya punya duit ya kan? Si Ferran Torres ini mau ke Kemnu kurasa alasannya karena udah bosan dia mainin stadion kosong MTR Stadion sana. Mending ke Kemnu ya kan stadionnya selalu penuh. Iya memang stadionnya selalu penuh biawak tapi otak pemainnya yang kosong. Cuma aku rasa Ferran Torres ini tergolong pembelian yang bagus lah buat Barcelona menurutku. Abis itu didatangkan orang ini pula atlet Smackdownnya itu Adamo Trore. Besar kali badannya ini ya kan? Tangan dia ini aja aku rasa udah sama besarnya macam pahakku. Jari kelingking dia ini aja aku rasa masih lebih besar lagi daripada biawak kalian. Padahal kan weh musim ini lagi burik kali penampilannya di Wolverhampton. Buriknya itu weh gak jauh beda sama buriknya grafik art gratis. Si Adamo Trore ini sebenarnya jebulan lama siya bertauklen. Dulu badannya kurus sekali tapi semenjak merantau jadi berubah penampilannya. Kalo kita flashback si Adamo Trore ini pernah main bareng lo brekwe di Middlesbrough musim 2017-2018 di divisi Championship. Ho mencari duit mau rupanya dia ke Barcelona ini ya kan? Kalo kombo orang ini di musim itu aja mereka bisa finish di posisi 5. Apalagi kalo orang ini kombo di Barcelona. Beuh! Maulah jadi finish Barcelona. Iya finish di posisi berapa nol? Kok posisi berapa? Ya finish Barcelona. Selesai. Habis. Punah. Padahal kemarin itu si Adamo ini hampir aja masuk ke terpongkeham di tekong Barcelona biar tauklen. Padahal kalo dari cerita gaji yang bakal didapatnya aja udah beda kali. Di Barcelona dia cuma digaji 15 ribu pon sepekan. Lah di Tottenham harusnya dia bisa bergaji 120 ribu pon per pekan atau setara 2,3 M. Mak bodoh kali lah dia nol-nolak rejeki pula dia. Padahal kalo di Tottenham bisa 8 kali lipat gaji dia daripada di Barcelona sekarang. Oh jangan salah kalian gak semua pemain itu mata duitan. Kalo persepsiku keknya si Adamo ini emang punya prinsip diliat dari pola dia gontek-ganti klub. Kita anggaplah Barcelona ini kandangnya dia rumahnya dia oke? Oke nol terus? Nah terus tengoklah dia kemana aja pindahnya. Start dari kandangnya Barcelona terus pindah ke Aston Villa. Udah habis dari Aston Villa dia pindah ke Middlesbrough. Habis dari Middlesbrough dia pindah kemana? Ke Wolverhampton, hakan? Dah dapet klien polanya. Apanya hakan, hakan? Entah pola apa yang kau maksud nol? Eh klien tengoklah bagus-bagus Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton. Kan kalo kita tengok ini gak mungkin lah dia ke Tottenham. Apanya yang gak mungkin? Kan lebih patah nih Tottenham daripada ketiga tim ini nol. Eh biawa-biawak itu aja gak nangkap klien. Nih ku jelasin sama klien. Klien denger bagus-bagus. Oh iya siap-siap-siap nol. Dia dari kandangnya pergi keluar kandang merantau ke kandang singa. Kandang singa, kandang serigala. Artinya lebih bagus lah dia balik ke kandangnya sendiri tapi tetap jadi predator daripada bergelimang harta dia di tempat orang kaya cuma buat jadi ayam. Udah gitu di Barcelona peluang dia masuk ke timnas lebih besar. Karena tau lah klien cemana lalusin Riken yang ngopemain Barcelona ya kan? Udah gitu masih lebih besar juga peluang dia di Barcelona bertrofi daripada di Terpong Ingham. Untuk cerita jangka panjangnya, kalo cerita sekarang sama-sama susahnya orang yang bertrofi ya kan? Nah makanya mungkin peluang dapet gelar itu juga jadi pertimbangan dia buat main di Barcelona. Coba kalo dia main di Tottenham, beuh, gelar gak ada, galar aja kerja yang ianya. Yang terakhir dari Barcelona dan kejut gak kejut aku nengoknya, Barcelona mendatangkan mantan bomber dan kapten SSB Arsenal, Pierre Emery Aubameyang. Ini entah udah kapten Arsenal keberapa ini yang pernah diboyang Barcelona ya kan? Henry, Fabregas, Vermeulen, terus sekarang si Aubameyang. Untung aja lah si David Woods gak jadi kapten Arsenal ya kan? Coba kalo dia jadi kapten Arsenal, ya gak dibeli juga sama Barcelona. Kepindahan si Aubameyang ini ya wajar sih menurutku. Karena tau lah klien, si Biawa Aubameyang ini udah absen main di Arsenal dari 12 Desember tahun lalu. Dicorek dia dari squad Arsenal karena kata si Arteta, dia ini udah sering buat tindakan indisipliner selama di Arsenal. Kurasa kalo di SD ku ke si Aubameyang ini udah berkali-kali lah dia disuruh nguncupkan jari, abis itu dipukul pake pengapus kayu sama guru karena bandal kali ya kan? Ya kan weh, pernah klien kayak gitu kan? Kalo yang gak pernah ya berarti klien anak-anak tahun tinggi. Kalo anak-anak tahun tinggi nih kena gigit nyamuk ya tangannya di sekolah. Oh terus ngadu orang ini sama mamaknya biar dipanggil ke sekolah orang tua nyamuknya. Nah karena si Aubameyang ini gak punya tempat lagi di Arsenal terpaksalah dia cari klub lain. Barcelona pun berhasil mentransfersi Biawa Aubameyang ini dengan harga 0 perak biar tau klien alias gratis. Cacat kali Arsenal ini ya kan? Udah banyak kali kontribusi golden asis dia di Arsenal malah dilepas pula secara gratis. Padahal harusnya paling gak bisa dapet duit Arsenal disini. Cuma Barcelona ini pandai kali. Kayak pura-pura miskin gitu orang ini ya kan? Aduh gak ada duit kuat geng. Udah sinilah barang itu. Toh juga gak kau pakenya ya kan? Terus dengan pautnya dipikir Arsenal ini. Ya pula ya kan? Sama aku pun gak jadi apa-apa juga ya ini. Yaudah lah lepas aja lah gratis ke Barcelona. Hitung-hitung sedekat sama klub miskin ya kan? Yaudah lah ambil klien lah itu. Weh, semakasih kali ya dek ya. Kurasa dalam hati si Laporta. Hmm, enak kali memang noko hiya anak-anak ya kan? Yang lucunya pas udah tutup bursa transfer musim dingin kemarin, lama kali si Biawa ini diresmikan Barcelona. Malah bapak si Oba duluan yang ngeresmikan di akun IG pribadinya. Udah gak sabar kali bapaknya ini ya kan? Yang punya klub siapa yang ngeresmikan siapa? Lawak kali memang bapak si Oba ini. Di Barcelona jumpa lagi lah si Oba ini sama kombonya di Dortmund dulu si Dembulance. Eh, tunggu dulu. Ah, bau manyan jumpa sama Dembulance. Oh, tau aku tujuan Barcelona ini beli pemain apa. Apa rupanya, nol? Tujuannya buat nyembuhin pada ikiran pemain Barcelona. Hah? Maksudnya gimana, nol? Tengok ya, si Feran Torres sama si Daniel Vez gak usah lah kita hitung. Ambulannya si Dembulance. C, bau menyan-nya si Oba meyang. Perawatnya siapa, nol? Ya si Brewe lah, biawa. Nah, kalau si Adama? Nah, kalau si Adama itu dukunnya. Loh, kenapa dukunnya si Adama, nol? Lah, kan memang ada lagu. Adama, dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Sekarang kita ke Liga Inggris. Ada Luis Dias yang ditransfer dari FC Porto ke Liverpool. Dia ini dibeli Liverpool dengan harga 695 miliar. Kalau kalian yang nonton Copa Amerika kemarin pasti udah taulah cemana patinnya si Luis Dias ini ya kan? Tapi kita tengok aja lah nanti dia di Liverpool ini. Apakah dia jadi the next Luis Suarez atau ngalah jadi the next David Luis? Next, kita ke Newcastle United. Newcastle juga lumayan jorjoran orang ini di bursa transfer musim dingin. Cemana gak jorjoran ya kan? Orang udah sempat orang ini menggantikan singgah sana awal musim Arsenal di posisi 20 kemarin ya kan? Di bursa transfer musim dingin ini, Newcastle total mengeluarkan 102 miliar euro untuk mendatangkan 5 pemain. Orang ini juga menjadi klub terboros di bursa transfer musim dingin ini, disusul Juventus dan Barcelona. Yang dibeli Newcastle ini, Kieran Trippier dari Atletico Madrid, Rieswood, dan Bern dan Bruno Guimaraes. Abis itu, mereka juga minjam mat target dari Aston Villa. Kalau aku bilang, pembelian orang ini emang cuma buat mastiin Newcastle gak digeradasi aja. Udah gitu, pemain-pemain yang dibeli orang ini pun gak ada ruginya main buat Newcastle. Target cuma gak digeradasi, duit banyak, masuk sejarah lagi jadi pembelian Newcastle pertama semenjak jadi sultan. Aku udah pernah ngebacutin tentang Newcastle di video ini. Ini, kalian klik aja lah ini sekarang. Iya, ini weh, pencet kan kalian dulu nih wak, geng. Betulan kalian pencet bahwa mana lah bisa pok kali, kalian. Tapi aku yang paling kekehnya, Neotrans, Bruno Guimaraes ini lah ya kan? Udah berapa minggu, digadang-gadang masuk Arsenal, rupanya ketekau sama Newcastle. Di video pengumumannya pun tampaknya yang sadari ada Arsenal di situ. Ngeleceh kali bahwa, tapi ya pula ya kan, mending dia akan Newcastle daripada ke Arsenal. Bentar lagi Newcastle udah masuk UCL dan bisa aja beberapa tahun ke depan jadi juara Liga Champions juga. Lah Arsenal, jangan kan cerita juara masuk UCL pun susah. Tapi selok kalian fans Arsenal, Arsenal pasti akan jadi juara Liga Champions waktu buka Yesaka jadi Kapten Arsenal. Tapi bukan buka Yesaka yang ini. Jadi yang mana nol? Nanti pas jaman-jamannya buka Yesaka Junior-Junior. Bihawak lah nol, cucunya si buka Yesaka pula kau bilang ya kan? Iyalah, kalau kuhitung itu mungkin sekitar 100 tahun lagi lah. Udah matinya kita semua nanti baru Arsenal juara Liga Champions. Tapi rupanya udah mati pun kita nggak juara juga. Abis itu kita ke Aston Villa. Aston Villa juga nggak mau kalah sain di bursa transfer musim dingin ini. Semenjak abang terselepet gerak melatih, ada beberapa pemain yang masuk ke Aston Villa. Yang pertama ada bek dari SSB Arsenal Calum Chambers yang didapatkan secara gratis. Yang paling pentingnya ada Philippe Coutinho yang tak lain dan tak bukan aktur pembantian 28 Barcelona. Dia ini dipinjam dari Barcelona selama semusim. Reuni lagi lah abang gerak kita sama si Coutinho. Kalau si Biokotin ini udah nggak sanggup lagi ya Barcelona ngebayar gajinya makanya dipinjamkan. Kontribusi dia di timnya pun nggak maksimal kemarin. Padahal Lulu di Inter sama di Liverpool bagus sekali tendangan placingnya. Sekarang masih bagus juga tendangan placingnya. Saking bagusnya lebih sering kena headshot ke muka penonton ya kan? Tapi kayaknya nih ya dia bakal menemukan performanya lagi di Aston Villa. Klain nggak usah sipele kali klain sama Aston Villa. Gini-gini dia punya gelar Liga Champions biar tau klain. Bukan macam Arsenal. Ah kan Kak Arsenal lagi terus otakku. Terakhir ada mantan back kiri Everton dan Barcelona Lucas Digny. Kalau ini masih angin-anginen sebenarnya performanya. Tapi pas di Aston Villa agak lumayan lah ya kan? Kalau lah sempat dia bertahan di Everton maulah rusak karirnya di lati guru penjah selampar. Chelsea yang beli pemain mahal aja rusak dibuatnya apalagi kalau ngelatih Everton. Bakal diubahnya Everton jadi Evertholol. Selogannya Evertholol, tolol forever. Nah mumpung udah nyinggung Everton sekalian aja lah kita bahas ya kan? Everton di bursa transfer musim ini lumayan niat transfernya kuliat. Niat buat posa gelar tapinya. Mereka mendatangkan guru penjah yang dipecat sama Chelsea Frank Lampard. Biawalah udah 3 musim Everton ini selalu pake pelatih bekas dari Chelsea. Udah kayak Blitmonce aja Everton ini ya kan? Kalau Everton yang penting sama orang ini cuma tetap main di IPL aja. Mana ada niat orang yang dibuat ngejar trofi? Nah pembelian Everton di bursa transfer ini ada bek kiri Dynamo Keeve. Vinali Mikolenko. Ah entah siapapun ini udah gak terkenal mahal pula lagi. 408 miliar ini dibeli biar tau kalian. Terus ada bek kanan Nathan Peterson dari Rangers. Yang paling empatnya oh ini didatangkan orang ini bapak kufra Indonesia dari EVOS yaitu abang kita LG. Hei Cino lebih awak si Deli Ali tuh bengak. Wih sorry 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 mirip kali pula nya orang ini ya kan? Kalau digabung ke orang ini dulu aku rasa namanya jadi Lele Jali. Si Deli Ali ini emang udah paling gak kepake kali sama si Conte di Tottenham. Paling parahnya dia didatangkan secara gratis dari terpengayam sana. Biawalah masih lebih mahal lagi badai center daripada harga si Deli Ali. Pemain terakhir yang masuk ke Everton tidak lain dan tidak bukan meminjam anak muda tukang lap kursi cadangan MU Donny Van de Benz. Dia ini dirental setengah musim aja bermain di Everton. Gak di era si Rakni, gak di era si Oli tetap tekap pernah si si Biawak ini. Kita tengok lah racikan guru penjah si Lampar ini ya kan? Yakin kali aku si Lampar ini bisa buat si Van de Beek naik. Naik pitam tapinya. Next kita ke Terpengkingham. Terpengkingham kayaknya kalau ku tengok-tengok mau menjuventuskan diri ya kan? Mana tau udah ngambil pemain juve jadi makin kayak juve orang ini. Bukan apa ya kan? Dirti orang ini pun si para tici ex juventus. Pelatih orang ini juga si Conte juga ex juventus. Sekarang didatangkan orang ini pula Dejan Kluseski dan Ordi Goben Tancur. Bentar lagi ganti nama lo orang ini dari Terpengkingham jadi Terpengkingtus. Ini pun lucu kalinya orang ini dua ku tengok. Udah bagus-bagus di juve minimal dapat satu piala semusim. Eh malah ke klub yang lemari trofinya kosong. Tapi kalau tetap di juve orang ini susah juga nyemain ya kan? Makanya pindah klub jadinya mereka. Tapi kenapa lo mesti ke Terpengkingham? Cuman lah kalian mau juara kalau cuma main di sini? Abang Gerek Bel aja jagonya di Tottenham tapi juaranya di Real Madrid bukan di Tottenham. Mending kalian ke Newcastle kemarin. Kami maunya ke Newcastle 0 tapi Newcastle ya gak mau sama kami. Tapi udah lah kan mungkin di Tottenham kalian bisa main lebih sering. Cuma kalau sol trofi gak usah banyak berharap lah kalian. Kalau kata si Jarjit, dua tiga Kulusevski bentancur. Masuk Terpengkingham karir makin hancur. Next ada striker anak sungai Juliana Vares yang dibeli Manchester City. Anak sungai mana pula ini nol? Anak sungai piring lah. River Plate, River Plate. Oh iya tapi kalau kalian ke Medan harus ketipu kalian kalau ada yang ngajak kalian ke pantai. Dibawa nanti kalian ke sungai biar tau kalian. Soalnya agak lain memang Medan ini sungai dibilang pantai di sini. Gak cek kalian, kalian sarsalah di google pantai bokeh. Mana pantai yang keluar? Tapi mungkin orang Medan bilang sungai itu pantai karena emang lebih cantik air sungainya daripada air pantainya. Main-main lah kalian ke pantai di belawan sana. Warna air sama warna kencing gak ada bedanya. Tapi si Juliana Vares ini baru gabung nanti di musim depan. Next ada abang Christina Harrison yang balik lagi merumput setelah dia gak dapet klub musim lalu karena masalah serangan jantungnya. Dia sekarang udah bergabung ke Brentford. Aku gak tau lah ini cuma jadi teknik marketing Brentford aja apa gimana. Yang jelas semoga abang Harrison siat-siat aja lah disana ya. Jangan sampai sakit lagi. Nanti kalau sakit kan jadi rame lagi bang. Aku malah sekali kalau udah rame-rame. Kenapa nol? Iyalah soalnya kalau udah rame lanjut part 2. Lanjut ke Manchester United. Nah kalau MU ada juga pemainnya yang masuk musim ini. Ada yang masuk klub lain ada juga yang masuk penjara. Bisa-bisa aja si bosil kayu hijen ini buat kekerasan sama cewek. Cerita lengkapnya udah aku bikin di video ini. Tapi yang ini udah gak lengkapnya lagi sih. Soalnya yang versi lengkapnya udah di-take down sama Youtube. Ko jam kali ya kan? Tapi yaudahlah. Mungkin Youtube fans MU juga. Makanya sama-sama merah. Jadi mau apa kita bilang ya kan? Anthony Martial dan Ahmad Dielo harus jadi keluar demi mendapatkan menit bermain yang lebih. Si Martial di-rental ke Sevilla sementara Dielo di-rental ke Rangers. Mendinglah di-rental orang ini kan daripada DMU udah lah gak main gak dapet trofi kaptennya Maguire lagi. Nah sekarang kita ke Arsenal. Kalau Arsenal cuma beli bocil antar berantai dari MLS sana. Namanya Aston Trusty. Dibeliknya bocil ini pun karena koloradi juga klub yang dimiliki sama Kroenke pemilik Arsenal. Yang lucunya aku nengok Arsenal ini mereka udah bagus memang bisa mulai bersaing ke papan atas dan punya peluang naik ketiga besar. Tapi ya kalau si Emil Smith di-rosek saat aja sampai akhir musim. Kalau di tengah jalan kenapa-kenapa apa gak jadi apa-apa klub kalian nanti? Ya itulah punya owner kaya tapi pelik kayak ginilah jadinya. Woi selesai lah konol biarapun kami gak beli pemain yakin kami sekali ini masuk UCL. Oh kalau itu jelas. You have a conference like tapinya. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng mau ke Pantai Bokeh dulu aku. Tinggal sempakku kemarin disana soalnya. Darwak geng. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax